Bismillahirrahmanirrahim Wa haikunna jami'an Tafiyatul Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 di kesempatan pagi hari ini kita sudah memasuki hari-hari yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai hari-hari yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dimana amal ibadah yang kita lakukan pada hari-hari ini yaitu 10 hari pertama dari bulan Juhjah, amalan soleh kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala akan dicatat menjadi lebih besar di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya sesuai dengan sabda Nabi SAW dimana beliau bersabda tidak ada satu hari dimana amalan soleh yang dilakukan oleh seorang hamba lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada hari-hari ini yaitu adalah ayam al-asyah 10 hari pertama dari bulan Juhjah para sahabat bertanya apakah pahala tersebut bisa mengalahkan pahala jihad di dalam Allah ya Rasulullah maka Rasulullah bersabda demikian pula pahala yang didapatkan oleh hamba dapat mengalahkan pahala jihad di dalam Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan bahwasannya amalan yang kita lakukan pada hari-hari ini itu besar sekali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya sampai-sampai bisa mengalahkan pahala jihad di dalam Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Nabi melanjutkan Alhamdulillah rojulun khoro jajinafsihi wa malihi walam yarji mida dikabishai'in kecuali seseorang yang ia telah berdihar di dalam Allah dengan seluruh harta dan juga jiwanya kemudian ternyata dia pun mati di medan perang tidak bisa membawa lagi harta dan jiwa yang telah ia korbankan dari hadis yang mulia ini memberikan motivasi kepada kita semua agar kita memperbanyak amal soleh di hari-hari ini baik kita bisa mengerjakan memperbanyak puasa ya puasa-puasa sunnah mulai dari hari ini boleh puasa sunnah sampai sembilan hari ke depan kalau sepuluhnya gak boleh karena sudah masuk bulan jul hijjah maka sepuluh jul hijjah amal yang paling baik itu adalah kalau kita memiliki riski maka kita bisa berkorban dengan membagikan ya hasil daripada hewan yang kita korbankan kepada fakir miskin khususnya pada zaman-zaman atau pada masa-masa ini itu masa-masa pandemi dimana banyak orang membutuhkan sekali ya daging yang bisa dimakan pada hari raya dan juga amal-amal soleh lainnya yang tentunya di hari ini mudah-mudahan perkumpulan kita dalam online ini pengkumpulan dalam menutup ilmu agama menjadi satu bentuk amal soleh dan insyaallah mudah-mudahan Allah catat menjadi amal soleh yang berlipat ganda yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya mudah-mudahan Allah catat kegiatan kita ini menjadi satu kegiatan yang akan memberatkan amalan kebaikan kita dia milkiya makhlak dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala semantiasa memberikan kepada kita kemudahan dan isi komah dalam beramal soleh dan Allah terima segala bentuk amal ibadah kita Allah isi komahkan kita berikan kita semangat dalam menudup ilmu syar'i dan Allah juga mudahkan kita untuk menggapai ilmu-ilmu agama yang kita pelajari dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan menjadikan ilmu yang menjadikan kita jauh dari Allah dan menjadikan kita sombong dihadapan manusia dan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala wal-iyadidillah olehkan lainnya selalu kita berdoa pada Allah dengan doa yang tidak kita lupakan yang maksud dari Nabi s.a.w. dan senantiasa kita juga berdoa pada Allah mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat dengan doa yang kita panjakan kepada Allah Allahumma la sahla illa ma ja'atahu sahla u'anta teja'lul husna insi'ita sahla Allahumma aslihlana sya'nana kulla falatakilna ila anfusina tarfata'ain Allahumma amin ya rabbal anani salawat dan salam semoga senantiasa timpahan pada baginda Nabi kita Muhammad s.a.w. kepada keluarganya sahabatnya dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelam insyaAllah 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 di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran yang ke-16 dari kitab dulu seluruh al-arabiyah pada jiris yang ke-2 ini Alhamdulillah dalam pelajaran ke-16 ini kita sudah membahas beberapa kaedah dari latihan-latihan yang penulis berikan kaedah-kaedah bahasa Arab tentunya yang diantaranya adalah yang pertama kita belajar tentang kaedah penggunaan yaitu kaedah penggunaan kata uridu kemudian yang ke-2 kaedah tentang warna yang ke-3 kaedah tentang umat dan amat kemudian yang ke-4 kaedah bahasa Arab berkaitan dengan penggunaan al-khor dan ukhro kemudian kita belajar juga tentang kaedah perbedaan antara umat dan amat sampai di akhir di pekan sebelumnya kita belajar tentang kaedah zu dan za kapan kita menggunakan kata zu dan kapan kita menggunakan kata za yang akhirnya mempunyai dan kapan kita jadikan kata setelah zu atau za ma'rifat dan kapan kita jadikan kata setelah zu atau la dalam keadaan nakiroh dan insyaallah di sempatan pagi hari ini kita akan masuki latihan yang ke-13 yaitu mengenal huruf-huruf ma atau mengenal ma di dalam bahasa Arab ma itu ada berapa aja maknanya dan apa saja apa saja maknanya dan apa saja penggunaannya dan juga bagaimana kita menentukan ma ini di dalam satu kalimat sempurna insyaallah akan kita bahas ini namun sebelumnya saya akan bahas dulu ya PR kemarin yang saya berikan kepada Umahat sekalian karena sebagian dari yang Umahat tumpulkan ke saya saya kurang begitu bisa melihat secara jelas yang dikirimkan dari hasil kedudukannya kedudukan katanya dengan itu saya mohon pada Umahat untuk memperhatikan dari jawaban yang akan saya berikan yang berkaitan dengan soal yang saya berikan pada Umahat tapi secara keseluruhan Alhamdulillah saya melihat Umahat jawabannya bagus-bagus cuma tadi ada beberapa yang saya lihat dalam pemberian ini pemberian apa namanya kedudukan saya kurang begitu jelas lihatnya karena kecil sekali saya yang bilang sampaikan tapi terutama waktunya juga sudah pagi ya saya mengoreksi berlangsung aja saya akan sampaikan pada Umahat kunci jawabannya istamiana jahidam hadihi hadal jawab dengarkan baik-baik ini jawabannya yang pertama berikanlah harokat pada kata berikut ini dengan harokat yang sempurna kemudian sebutkan kedudukannya kedudukan setiap kata di dalam Erop kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dorokam wahid nomor satu jawabannya doroba dia sebagai fi'il saya langsung aja pakai ini ya pakai ya pakai tulisan pakai tulisan apa namanya yang ada di program zoom biar cepat doroba ini dia sebagai fi'il dorobat tiflu didomahkan tiflunya karena sebagai fa'il dorobat tiflu kolami sebagai makbulun bi ustad tapi kenapa tidak fathah dia tidak fathah karena disibukkan oleh huruf ya ini ya mutakali yang menunjukkan kepemilikan saya asalnya kolamai karena gak bisa kolamai maka jadi dia wajib jadi kasro kolami kolami dorobat tiflu kolami ini makbul bi gak kelihatan fatahnya fatahnya tersembunyi karena sibuk oleh dia yang mewajibkan mi jadi kasro anak itu memukul pulpen saya za nah disini sebagai naat makanya za umat dapat lihat dalam keadaan masuk bukan zu ini menunjukkan naatnya mensifati kolami yang asalnya fathah cuma dia jadi kasro karena disibukkan oleh ya mutakali kolami zal alwani alwani yang majurur umat dapat lihat setelah kata za alwani ada aliflam ini menunjukkan bahwasannya naatnya kata za ini mensifati kata yang makrifat tapi kan kolaminya gak ada aliflam kenapa ini ada aliflam kolami dia walaupun tidak ada aliflam tapi makrifat makrifat dengan sebab idofah makanya karena dia ma'rifat kata yang datang setelah za juga harus ma'rifat za seolah sebagian naat zal alwanil kasih roti pulpen saya yang mempunyai banyak warna ada gak omahat pulpennya satu warnanya banyak ada 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 pulpen satu warnanya banyak bisa ganti-ganti ada biru ada merah ada hijau saya pernah lihat itu ada di fotokopi membeli zal alwani al-kasi alwani majurur mudok ilai karena memang harus sebagai mudok ilai salah kata za atau bu wajib mudok ilai majurur al-kasi roti sebagai naat dari alwan janaatnya dari alwan bil aso dengan tongkat bil aso asonya gak kelihatan kasrohnya karena tertutup oleh alifin bil aso namanya isi maksur tanda harokat kasrohnya mukad daroh halal alif tersembunyi di atas alif dengan tongkat wakad ini bil aso dia sebagai keterangan aja mutalik keterangan untuk memukulnya memukul bendanya dengan apa dengan pisau mutalik yang bilangnya keterangan wakadayan kasroh dan dia hampir saja rusak atau patah yang patah ini apa kita bilang kada ini ada isimnya isimnya kembali domir huwa yahua yang kembali kepada kata kolami dan pulpen saya itu dan dia maksudnya kada fiil kada isim kadanya domir huwa kembali kepada kolam yang kasroh kita bilang sebagai khobar kada yang khobar kada itu wajib dalam keadaan fiail mudoware begini ya wah kada yang kasroh mak bilang kada fiil kemudian isim kadanya kolami maksudnya domir huwa kembali 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 pada kolami yang kasroh sebagai khobar kada kemudian maksudnya kada isim kada dan khobar kada adalah sebagai atof bukan awal kan atof namanya atof jumlah atof jumlah itu artinya atof dalam bentuk kalimat jadi atof itu boleh atof kata atau jumlah jadi atofnya mana kalau ditanya atofnya keseluruhan kalimat ini itu atofnya jadi dia menyambungkan kalimat dengan kalimat namanya kalimat mejemuk begitu ya dalam bahasa kita menggabungkan satu kalimat dengan kalimat dengan bantuan kata penghubung dan namanya kalimat mejemuk makanya ini namanya atof atof kalimat bahasa kitanya menyambung wawunya menyambung kalimat setelahnya kalimat mejemuk menggabungkan dua kata jadi satu dengan disisipkan wawu penghubung atau kata penghubung Begini caranya Kemudian Rokam Isnan nomor 2 Sebagian ada yang jawab Itu salah ya Karena ini yang melihat saya Saya melihat Fisari Keterangan tempat Untuk kata fiilnya Keterangan tempat Asyakkota Ini salah titik ya Syakkota Aku melihat Apartemen Syakkota masuk sebagai Mahkulbi Dari kata Roaita Zata dia dalam keadaan Masuk juga kenapa Karena dia naatnya dari kata syakkoh Karena sudah ada fiil fa'il Ini yang Mahkulbi sudah sempurna Berarti zata dan teranya Hanya sebagai pelengkap aja Makanya kita bilang zata Naat sifatnya Zata Nawafidi Nawafidi Majurur Sebagai muduh ilaih Lihat umah Setelah kata zata Ada alif namanya Karena zata ingin naat Mengikuti sebelumnya Sebelumnya Maafidi Setelah zata Maafidi Zata Nawafidi 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 Muduh Ilai Al-Kabir Naat Untuk kata Nawafi Aku melihat di jalan Apartemen Yang mempunyai Jendela Jendela Yang besar Ma'ajumalaha Betapa indahnya Ia Sebagian umat jawab langsung Fiil ta'ajub Itu aja Gak apa-apa Karena memang Saya tidak Mengajarkan Terdudukan kata Untuk ma'ajumalaha Kalau mau disebutkan Ma' itu sebagai Muktada Nanti Ajumalaha Fiil Failnya Domirhua Hanya sebagai Makhulbi Nanti Ini fiil dan failnya Dia sebagai Khabar jumlah Fiil ya Begitu ya Ma'ajumalaha Tapi langsung aja Ini biar Gak ribet Langsung aja Ma'ajumalaha Fiil ta'ajub Gak apa-apa Seperti Yang umat jawab Ma'ajumalaha Fiil ta'ajub Baik sampai sini Dipahami ya Kalau ada yang mau ditanyakan Langsung aja Tanyakan ke saya Karena saya akan langsung Membahas Soal-soal berikutnya Kalau ada yang mau ditanyakan Langsung dihidupkan micnya Tanyakan ya Barangkali Ada yang masih Kurang paham Atau ada umat yang Ada bingung Tentang jawabannya Kenapa Saya di Jawaban saya salah Atau sebagainya Oke langsung saya lanjutkan Rokam Salasa Nomor 3 Khoroja Keluar Khoroja Keluar Diak fiil Min Gurfati Gurfati nya majur Sebagian ada yang Tidak memajurkan Salah ya Min Gurfati Mudiri Mudiri Majur sebagai Mudof ilai Gurfati Majur karena Min Al-mudiri Majur sebagai Mudof ilai Jadi bilang begini Mudiri Mudof ilai Gurfati Gurfati Majur Karena ada Min Tidak usah disebutkan Atau boleh sebutkan Mudof Tidak apa-apa Yang mudof Tidak disebutkan Tidak apa-apa Khoroja sebagai Fiil Khoroja Tidak butuh Objek Karena keluar Fiilnya Fiil Yang tidak butuh Objek Namanya Fiil Lazim Yang tidak butuh Objek Maka kita cukup Cari Failnya Nanti Mingur Fatil Mudiri Ini hanya Sebagai Muta Keterangan Untuk Kata Khoroja Khoroja Mingur Fatil Mudiri Mudar Risuna Ini dia sebagai Failnya Ustaz Kalau failnya Jama Khorojanya Tidak Jama Karena jumlah Fiil Jumlah Fiil Fiil Tidak usah Dijam Mudar Risuna Sebagai Fail Lihat Disini Karena Zaw Sebagai Na'at Dia sifat Jadi mudar Disini Kok sifat Ustaz Ya Karena sudah Ada Fiil Fail Kalau sudah Ada Fiil Fail Sudah Sempurna Berarti Zaw Disini Sebagai Na'at Karena dia Na'at Lihat Mudar Risuna Jama Maka Zaw Dijamakan Kho Matin Tawilah Kho Matin Mudab Ilai Tawilah Sebagai Na'at Telah Keluar Dari Ruangan Kepala Sekolah Para Guru Yang Mempunyai Perawakan Yang Tinggi Itu jawaban Nomor Tiga Rokom Arbah Nomor Empat Rokai Itu Aku Melihat Rokai Itu Aku Melihat Fiil Fail Langsung Aja Fiil Fail Ama Amal Fasli Ama Amal Fasli Di depan Kelas Keterangan Tempat Mutalik Apolibati Nah Sebagian Tolibata Mungkin Lupa Ya Om Mahat Ini Makhul Bi Objek Objek Dari Isim Jama Mu'annas Salim Tandanya Itu Dengan Kasroh Bukan Dengan Fathah Artinya Tanda Mansuk Untuk Jama Mu'annas Salim Itu Kasroh Umahat Bukan Fathah Aja Saya Buat Lagi Begini Biar Mengingatkan Umahat Tentang Pelajaran Sebelumnya Sampaikan Pada Umahat Pasti Setiap Pelajaran Setelahnya Itu Pelajaran Sebelumnya Akan Kita Bawa Sampai Nanti Akhirnya Kalau Sudah Selesai Tinggal Praktik Baca Kitab Aja Menggunakan Seluruh Kaida Yang Sudah Dibahas Sebelumnya Nanti Kalau Sampai Jawit Tinggal Baca Kitab Aja Latihannya Karena Tinggal Menerapkan Dari Kaida Yang Sudah Di Pelajari Ro'ai Ro'ai Amma Mal Fasri Apolibati Majur Maaf Mansub Sebagai Objek Objek Mafulembih Namanya Mafulembih Dari Kata Ro'ai Tandanya Kasrah Karena Isin Jama Muana Saling Zawati Sama Juga Zawati Itu Kan Isin Jama Muana Saling Dari Kata Zatu Jama Zawatu Berarti Ini Mansubnya Dengan Kasrah Sebagian Zawata Salah Yang betul Zawati Dia ngikut Ini Sebagian Ulama Mengatakan Zawati Itu Dia Mulhak Jama Muana Saling Tapi Sesuai Dengan Yang Disampaikan Dalam Beberapa Syarah Adul Bahwasannya Zawati Itu Dia Masuk Pada Jama Muana Saling Makanya Dia Ditandai Mansubnya Dengan Kasrah Zawati Ngikutin Sebelumnya Atolibati Zawati Wajahi Mudah Ilai Tadi Zawati Naat Karena Mensifati Tolibat Maka Bentuknya Jama Muanas Zawati Wajahi Mudah Ilai Al Jamili Sebagai Naat Umat Bila Wajahi Sebagai Mudah Ilai Al Jamili Sebagai Naat Nah Umat Bisa Lihat Jadi Kata Setelah Zawati Itu Gak Apa Mufrot Gak Apa Beda Muzakan Muanas Tolibat Njamah Wajah Muzakar Tolibat Njamah Wajah Mufrot Tolibat Muanas Wajah Muzakar Jadi Kata Yang datang Setelah Zawati Bebas Tidak Harus Mengikuti Bilangan Mufrot Musana Jama Ataupun Jenisnya Hanya Yang diikuti Itu Ini Ma'rifat Atau Enggak Karena Sebelumnya Ma'rifat Maka Setelahnya Ma'rifat Adapun Perbedaan Mufrot Perbedaan Muanas Muzakar Ataupun Perbedaan Jama Musana Itu Tidak Mempengaruhi Kalimat Ya Artinya Memang Boleh Karena Tujuannya Hanya Untuk Menunjukkan Mempunyai Apa Begitu Kalau Dijamakan Malah Lucu Mempunyai Wajah Wajah Yang Indah Masa Satu Orang Wajahnya Banyak Kan Wajah Itu Semasa Baik Saya Artikan Aku Melihat Di depan Kelas Ada Para Mahasiswi Atau Murid-murid Perempuan Yang Mempunyai Wajah Yang Indah Atau Wajah Yang Cantik Ini Jawaban Nomor Arbah Nomor 5 Silahkan Ibu Silahkan Tanya Kalau Yang Zawad Zawad Itu Kan Markunya Ustaz Kalau Mansupnya Zawad Karena Dia Tidak Ada Kata Dan Majlulnya Juga Karena Kita Belum Belajar Kalau Jama Mulakan Kalim Zawu Nanti Itu Ada Pembahasannya Kalau Zawu Zawad Zawad Udah Di Pelajaran Sendiran Kalau Tidak Pernah Disinggung Sama Penulis Kalau Untuk Zawu Apa Maksudnya Insyaallah Nanti Akan Dibahas Di Pelajaran Yang Ke Sebentar lagi Kalau 19 20 Saya Lupa Eh Bukan 21 Kalau 22 Saya Lupa Ini Nanti Ada Pembahasannya Tentang Mengenal Tanda Yorop Pada Jama' Mudah Sari Yang Gampangnya Saya kasih Tahu Dulu Nanti Insyaallah Dibahas Itu Zawai Apa Zawu Jadi Apa Zawi 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 Zawai Ini Yang Musana Jadi Zawai Kalau Zawu Jadi Zawi Insyaallah Betul Kalau Dia Dalam Keadaan Majrur Atau Mansub Maka Kita Jawabnya Zawi Nah Itu Nanti Ada Saya Sudah Dapatkan Itu Nanti Insyaallah Saya Sempet Saya Sempetkan Nanti Saya Kirinkan Nanti Contoh Contoh Yang Ada Dalam Al-Quran Kita Penggunaan Zuh Kemudian Zatu Zawatu Ada Semua lengkap Dalam Al-Quran Yang Dicebutkan Saya Kemarin Sempat Browsing Dan Dapatkan Sudah Dikumpulkan Oleh Salah Ulama Tentang Penggunaan Zawi Yang Ada Dalam Al-Quran Nanti Saya Saya Misalnya Begitu Isma Jadi Bentuknya Zawi Untuk Lebih Jelasnya Nanti Akan Dibahas Lagi Penulis Di Pelajaran Nggak Masalah 21 20 Atau 22 Gitu Gitu Kalau Yang Zawa Yang Musananya Jadi Zawai Silahkan Ibu Emang Silahkan Buat Bertanya Sebelum Saya Masuk Pada Pembahasan Baru Silahkan Ibu Pernah Kita Pelajari Kata Tolibat Itu Ibu Tolibat Kan Jama Muana Salim Ibu Ibu Maya Jama Muana Salim Bukan Iya Iya Tolibat Jama Muana Salim Atau Bukan Iya Karena Dia Dihakili oleh Alif Kemudian Tanya Terbuka Nah Ibu Nanti Bisa Dihak Kembali Jama Muana Salim Itu Kalau Dia Marku Markunya Pakai Doma Kalau Majurur Misalnya Ada huruf Jar Maka Jar Nya Itu Dengan Kasro Minat Polibat Itu Ibu Dia Kalau Ada Huruf Yang Menasopkan Atau Kalau Misalnya Polibat Atau Jama Muana Salim Dalam Kadan Mansop Misalnya Ina Ini Ina Menjadikan Nasop Ibu Ini Pak Iya Maka Tanda Mansopnya Untuk Jama Muana Salim Itu Sama Dengan Majur Kasro Jadi Tanda Mansopnya Untuk Jama Muana Salim Tanda Mansopnya Majur Betul Bukan Tanda Mansopnya Majur Tanda Mansopnya Kasro Kalau Majur Kasro Kasro Dia Kebalikan Dia Kebalikan Daripada Mamnu Minasoro Kalau Mamnu Minasoro Contoh Kata Ahmad Ahmad Mahfunya Domah Majurnya Fathah Min Ahmada Misalnya Saya berikan Min Ahmada Majurnya Fathah Maksudnya Kalau ada Ina Fathah Juga Jadi Kita sudah Pernah Belajar Sebelumnya Nanti Diingat Juga Semua Umahat Ada Beberapa Isim Yang Tanda Irop Dia Menyelisihi Asal Dikenal Dengan Tanda Irop Fariah Jadi Tanda Isim Kalau Dibilang Majur Kasro Atau Dibilang Fathah Ada Beberapa Isim Yang Menyelisihi Asal Diantarnya Ini Jamah Muanasarim Lihat Contohnya Maksudnya Bukan Fathah Tapi Kasro Berarti Dia Menyelisihi Asal Contoh Yang Kedua Isim Malnur Minasoro Tanda Majurnya Fathah Kemudian Ada Jamah Bu Zakarsali Asma Ul Komsa Kemana Bu Maya Seperti Kemarin Minandana Menyelisihi 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 Tanda Majurnya Fathah Bukan Kasro Betul Aspari Aspari Asparo Asroko Aswada Baik Jadi Bu Maya Singkatkan Gini Bu Tolibati Kenapa Kasro Karena Tanda Mansupnya Untuk Jamah Muanasarim Itu Memang Dengan Kasro Dan Zawati Sifatnya Dia Jamah Muanasarim Juga Maka Tanda Mansupnya Dengan Kasro Begitu Bu Bukan Dia Majur Bukan Dia Mansup Tapi Memang Mansupnya Dengan Kasro Begitu Bu Maya Bisa Dipahami Ya Iya Insya Baik Saya lanjutkan Eh Rukam Khomsah Nomor Lima Asaya Rotani Dua Mobil Itu Ini Bentuk Mosana Muptada Isim Di Awal Kalimat Asaya Rotani Berarti Kalau Muptada Carinya Khobar Kalau Fiil Carinya Fail Begitu Ya Kaidah Umumnya Saya Rotani Zawat Launi Lihat Disini Dia Bukan Khobar Dia Sebagian Naat Buktinya Apa Coba Aja Kalau Mas Tutup Jadi Zawati Ini Tidak Mempengaruhi Kesempurnaan Kalimat Asaya Rotani Zawata Disini Sebagian Naat Karena Dia Naat Maka Setelahnya Harus Mengikuti Sebelumnya Sebelumnya Marifat Maka Setelah Zawata Harus Marifat Juga Launi Muduk Ilai Ah Mari Dikasrahkan Karena Ada Alif Lam Maka Hukum Majulnya Dengan Patah Hilang Dia Sebagai Naat Zawata Pakai Zawata Ya Umahat Karena Buat Musana Dua orang Dua orang Untuk Mu'anas Saya 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 Ratani Zawata Launi Ah Jami Lat Tani Jid Nah Jami Lat Tani Inilah Yang Sebagai Hobar Dia Hobar Muker Buktinya Apa Coba Tadi Saya Sampaikan Apa Ini Kalau Umat Yang Kota Akan Ini Dihapus Kalimatnya Saya Ratani Jawa Saya Ratani Jami Lat Tani Jid Dan Dua Mobil itu Bagus Sekali Semua Mobilnya Diberikan Apa Pelengkap Dengan Kata Sifat Yaitu Zawata Allaunil Ahmari Hingga Saya Ulang Lagi Saya Ratani Muktada Zawata Naat Allauni Sebagai Muduf Ilahi Allaahmari Naatnya Naat Dari Laun Jiddan Yang Ini Gak Saya Disebutkan Sebagai Penguat Aja Taukid Jiddan Nanti Disebut Sebagai Naib Apa Sebagai Naib Makhul Mutlah Zawata Launi Muduf Ilahi Allaahmari Sebagai Naat Diartikan Dua Mobil Itu Yang Mempunyai Warna Merah Bagus Sekali Atau Boleh Umat Bilang Dua Mobil Yang Mempunyai Warna Merah Itu Bagus Sekali Baik Saya Lanjutkan Ke Rokom Sita Nomor 6 Li Ibnani Li Lihat Disini Ada Langsung Jarmah Jurur Berarti Umat Katakan Li Sebagai Kedudukannya Sebagai Khabar Yang Dikedepankan Khabar Sibul Jumlah Karena Muktada Itu Tidak Mungkin Dalam Bentuk Jarmah Jurur Li Khabar Mukoddam Khabar Yang Dikedepankan Ibnani Sebagai Muktada Muktada Yang Nakiroh Karena Diawali Dengan Apa Jarmah Jurur Maka Muktadanya Boleh Nakiroh Li Ibnani Saya Memiliki Dua Anak Laki Zawa Sebagai Nak Zawa Ilmin Wah Huluk Nihat Iminnya Tidak Pakai Alif Lamp Karena Ibnannya Juga Tidak Ma'rifat Li Ibnani Zawa Ilmin Wah Huluk Saya memiliki Dua Anak Laki-laki Yang memiliki Ilmu Dan Ahlak Ilmin Wudaf 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 Ilai Ini Wah Hulukin Hulukin Sebagai Atof Dari Kata Ilmin Wah Hib Huma Ini Sama Waw Sebagai Waw Penghubung Waw Atof Harkul Atof Namanya Mana Atof 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 Kalimat Ini Semuanya Wuh Hib Huma Umat Bilang Wuh Hib Fi'il Dan Fa'il Fi'il Ahabba Fa'il Fa'il Fi'il Fa'il Humanya Sebagai Mak'ul Dan Aku Mencintainya Kasih Ron Mencintai Mereka Berdua Banyak Maksudnya Apa Dan Aku Sangat Mencintai Mereka Berdua Kasih Ron Bagaimana Saya Sampaikan Tadi Naid Mak'ul Mutlak Dikenalnya Begitu Cuma Sebutkan Sementara Maglang Tauki Sebagai Penguat Hib Huma Kasih Ron Dan Aku Sangat Mencintai Keduanya Baik Begini Ya Cara Mengerot Kemudian Rokom Sebahah Nomor Tujuh Soida Ala Sullami Soida Fi'il Ala Sullam Kalau Fi'il Berarti Cari Fa'il Ala Sullam Sebagai Keterangan Tempat Dikenal Dengan Mutali Soida Ala Sullami Syabun Seorang Pemuda Pemudanya Nakiroh Berarti Setelaju Nakiroh Lihat Zukomisin Abiyadho Lihat Komisinnya Dia Nakiroh Karena Sebelumnya Syabun Juga Nakiroh Dukomisin Abiyadho Begitu Ya Komisin Sebagai Mudok Ilai Abiyadho Sebagai Na'at Syabun Hilang Tadi Sebagai Fa'il Duk Na'at Komisin Mudok Ilai Abiyadho Sebagai Na'at Dikkat Telah Naik Di atas Tangga Telah Naik Ke atas Tangga Pakainya Ala Bukan Ilah Soida Ala Sullam Naik Ke atas Tangga Seorang Pemuda Yang Mempunyai Baju Berwarna Putih Artinya Yang Berkemeja Putih Telah Naik Ke atas Tangga Pemuda Yang Berkemeja Putih Nah Itu adalah Pembahasan Dari Soal Yang Pertama Kalau ada Pertanyaan Langsung Tanyakannya Langsung Masuk Ke soal Yang Kedua Soalnya Adalah Sahih Al-Jumal Al-Athiyah Wabidha Bishaklil Kamil Benarkanlah Kalimat-kalimat Berikut Dan Kemudian Berikanlah Harokat Yang Sempurna Jadi Ini Tidak Diterjemahkan Umat Benarkan Benarkan Kata Zunya Dan Kata Yang Datas Setelah Z Benar Atau Salah Kemudian Baru Umat Berikan Harokat Langsung Saya Jawab Ada yang Salah Di kalimat Z Yang Benar Kana Daftari Z Bukan Z Kenapa Pakainya Z Karena Z Ini Sebagai Hobarkana Hobarkana Itu Mansuk Umat Makanya Di sini Salah Zunya Bukan Duma Harusnya Pakainya Fattazah Karena Mansuk Sebagai Hobarkana Daftari Sebagai Isim Kana Kana Daftari Zal Gilafi Benar Nih Gilafnya Pakai Alif Lang Karena Zaini Naat Mensifati Daftari Yang Dalam Kadang Ma'rifat Dengan Sebab Idofah Kana Daftari Zal Gilafi Jamili Diatikan Dalam Bahasa Kita Dulunya Atau Tadinya Buku tulis saya Mempunyai Sampul Yang Bagus Wabak Dasan Atin Dan Setelah Satu Tahun Dan Satu Tahun Kemudian Wabak Dasan Atin Dan Satu Tahun Kemudian Gilafuhu Dia Sebagai Muktadanya Gilafuhu Mumazak Ini Sama Aja Gilafuhu Mumazak Dan Tahun Tahun Kemudian Sampulnya Sudah Sobek Mumazak Itu Artinya Sobek Sudah Pak Sobek Kertasnya Sobek Sampulnya Sobek Itu Artinya Mumazak Dalam Bahasa Mumazak Dan Satu Tahun Kemudian Maka Kertasnya Sudah Sobek Begitu Ya Rokam Isnah Nomor Dua Ishtara Itukom Yuson Rulukum Milkasiri Libni Sogiri Libni Begini Memang Libni Sogiri Sogirinya Majlur Ibni Dia Ma'rifat Dengan Sebab Idova Makanya Sifatnya Pakai Alif Lah Jawaban Yang Benar Ini Salah Pasti Kalimannya Salah Semua Karena Umazak Benarkan Yang Benar Jawabannya Adalah Ishtara Itu Aku Telah Membeli Komison Sebagai Makul Bi Makanya Dia Fathah Zuh Nah Ini Salah Zuh Ini Na'at Harusnya Masifati Komison Komison Fathah Atau Mansuk Maka Zah Ikut Mansuk Ishtara Itu Komison Karena Dia Na'at Sifat Sebelum Nakiro Setelah Bukan Marifat Harusnya Setelah Nakiro Juga Da'kum Min Kosirin Libnis Sogiri Begin Jawabannya Benar Artinya Aku telah Membeli Kemeja Yang Memiliki Lengan Pendek Atau Yang Berlengan Pendek Untuk Anak Laki-laki Saya Untuk Anak Laki-laki Kecil Saya Yang Paling Kecil Untuk Anak Kecil Laki-laki Saya Gimana Untuk Anak Saya Yang Kecil Untuk Anak Saya Yang Kecil Itu Artinya Rokong Salasah Nomor Tiga Kalau ada Pertanyaan Langsung Tanyakan Nanti Biar Saya Berhenti Dulu Rokong Salasah Nomor Tiga Jelas Ini Salah Karena Umar Sudah Benarkan Yang Benar Rokong Tulfatah Aku Telah Melihat Pemuda Lihat Kata Datang Setelah Fata Ro'ay Tulfatah Ro'ay Tulfi'il Fa'il Fata Maf'ul Bi Zanya Sebagai Zunya Sebagai Naat Karena Dia Sebagai Naat Maka Mengikuti Sebelumnya Fata Itu Mansur Karena Sebab Maf'ul Bi Maka Zunya Diganti Menjadi Z Karena Fata Ma'rifat Maka Setelah Z Ma'rifat Z Nazarati Begini Z An Nazarati As Fogirati Maka Ada Umar Amamal Mahattopi Itu Jawabannya Aku Telah Melihat Pemuda Yang Berkacamata Kecil Di Depan Stasiun Atau Di Depan Halte Amamal Mahattopi Rokam Arbah Nomor Empat Rokibas Sayyar Al-Ghaliyah Rokibas Fi'il Sayyar Rota Dimansukkan Sebagai Objek Nyamuk Ulbih Telah Mengendarai Mobil Yang Mahal Al-Ghaliyah Ada yang menjawab Sayyarotu Salah ya Masa Mobilnya Yang Mengendarai Sayyarotu Mobil Yang Dikendarai Makanya Sayyarotunya Mansuk Terus Mana Fa'ilnya Fa'ilnya Di Belakang Atta 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 Jiru Segera Saya Taruh Belakang Biar Umar Paham Bahwasannya Fa'il Dan Mab'u Lebih Itu Letaknya Bebas Boleh Di Depan Objeknya Fa'ilnya Belakang Yang penting Benar Dalam Berikan Harokat Kalau Masalah Berikan Harokat Maka Salah Dalam Bentukan Kedudukan Ini Yang Benar Seperti Ini Telah Menaiki Mobil Yang Mahal Seorang Pedagang Itu Atau Pedagang Itu Telah Menaiki Mobil Mahal Pedagang Yang Mana Lihat Karena Pedagangnya Marfu Sebagai Fa'il Maka Sifatnya Zunya Juga Marfu Yang Betul Zuh Tajirnya Marifat Maka Setelah Zuh Almal Nya Juga Marifat Nah Banyak Yang Masih Dalam Buntuk Naki Roh Salah Ingat Tumahat Zuh Nya Kan Naat Naat Mengikuti Tajir Tajirnya Marifat Maka Setelah Zuh Juga Marifat Zul Maril Kasiri Seorang Pedagang Yang Memiliki Harta Banyak Seorang Pedagang Yang Kaya Telah Menaiki Mobil Yang Mahal Rakam Khamsah Nomor 5 Zara Tulabu Mudirul Mahadid Zuh Ilmin Wahulukin Kibaiti Ini salah Yang benar Langsung saja Saya sebutkan Zara Telah Menunjungi Siapa yang Menunjungi Tulabu Sebagai failnya Tulabu Marfu Sebagai fail Mudirul Mudirul Mansub Sebagai Mahul Al-Mahadi Mahadi Majurul Sebagai Muduk Ilai Mudirul Mahadi Lihat disini Karena Zuh Ini sebagai Na'at Dari kata Mudir Telah Mengunjungi Para Pelajar Telah Mengunjungi Mudir Mahad Artinya Kepala Sekolah Mahad Yang Memiliki Ilmu Dan Ahlak Pastinya Ini Sifatnya Buat Mudir Bukan Pelajarnya Karena Kalau Buat Pelajar Harus Jama Zahu Berarti Menunjukkan Zuh Ini Buat Mudir Makanya Mudir Dia Mansub Maka Mahad Bilang Zah Ilminya Pakai Alif 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 Karena Mudir Alif Sudah Bentuk Ido Fah Marifat Karena Marifat Maka Setelah Zah Juga Marifat Zal Ilmi Wal Khuluki Fibay Tuh Jawabannya Para Pelajar Mengunjungi Mudir Mahat Yang Memiliki Ilmu Dan Ahlak Di Rumah Baik Rokam Sittah Nomor Enam Saya Sampaikan Lagi Kalau Ada Yang Mau Bertanya Langsung Tanyakan Ya Di Hidup Rokam Sittah Nomor Enam Al-Syeikhul Ladi Nazala Minasayarah Jusha'aril Aswadi Walih Hayatil Beza'i Yang Benar Langsung Saya Kebutkan Al-Syeikhul Sebagai Muktada Al-Ladhi Nazala Al-Ladhi Isim Mausul Sebagai Naatnya Nazala Minasayarah Gia Fi'el Dan Ketenangan Sebagai Dikenal Sebagai Silah Mausul Al-Syeikhul Ladi Nazala Minasayarah Lihat Rumahat Ini Belum ada Kobarnya Telah Turun Emah Saya Lagi Seorang Seorang Seikh Yang Turun Dari Mobil Mana Kobarnya Belum Ada Kobarnya Itu Ada Pada Kata Zuh Telah Turun Apa Seorang Seikh Yang Turun Dari Mobil Seorang Seikh Yang Telah Turun Dari Mobil Memiliki Rambut Hitam Dan Jenggot Putih Zuh Ini sebagai Kobar Bukan Naat Buktinya Kalau dia Ditutup Kita Hilangkan Dalam Kalimat Ini Tidak Sempurna Kalimatnya Ini Menunjukkan Apa Zuh Ini sebagai Penyempurnanya Sebagai Kobar Karena Dia sebagai Kobar Dan ingat Kobar Itu Wajib Nakiroh Makanya Kita Jawab Zuh Setelahnya Nakiroh Asyaykhul Ladi Nazalim Nasayarah Zuh Sebagai Kobar Sya'arin Tetap Nakiroh Kenapa Nakiroh Kanazul Nyakobah Dusha'arin Aswada Walih Yatin Baydo'a Walih Yatin Baydo'a Nah mungkin Disini Banyak Yang salah Mengira Bawasannya Ustaz Dia kan Ini Ngikutin Syeh Syehnya ada Aliflam Berarti Telaju Pakai Aliflam Ingat Ingat kembali Tidak Mesti Seperti Itu Yang Mesti Seperti Itu Yang Mesti Kalau Setelahnya Marifat Ngikutin Sebelumnya Marifat Atau Nakiroh Sebelumnya Nakiroh Itu Kalau Zuh Dalam Keadaan Na'ab Tapi Kalau Zuh Sebagai Khobar Maka Setelah Zuh Wajib Dalam Keadaan Nakiroh Bukan Dalam Keadaan Marifat Begini Umahat Ya Yang berkaitan Dengan Pembahasan Zuh Dan Zah Dan Juga Mengenal Kembali Tentang Kata Yang datang Sebagai Kata Yang datang Satelah Zuh Apakah Masih Marifat Atau Nakiroh Semoga Bisa Dipahami Barangkali Ada yang Mau Ditanyakan Kalau Ada yang Ditanyakan Tahodol Nomor Tiga Ini Membuat Kalimat Sendiri Sudah Saya Koreksi Banyak Yang Bukan Banyak Ada yang Salah Ada yang Benar Silahkan Barangkali Ada yang Mau Ditanyakan Tahodol Kalau Tidak Kita Akan Langsung Memasuki Kaedah Baru Di Pelajaran Hari Insyaallah Hafan Pak Ustad Mau Nanya Silahkan Bu Yang Saya Saya Tidak Pak Alif Boleh Pak Ustad Tidak Boleh Kan Muttada Muttada Wajib Pak Alif Soalnya Tidak Disalahin Kenapa Bu Di Kertasnya Tidak Disana Kan Oh Gitu Berarti Maaf Kalau Gitu Saya Kurang Teripi Gak Boleh Harus Pakai Alif Dan Kata Yang Datang Setelah Al-Laji Itu Kalau Al-Laji Ini Menjelaskan Sebelumnya Al-Laji Digunakan Untuk Menjelaskan Yang Marifat Gak Boleh Nakiro Begitu Dan Dia harus Marifat Juga Karena Syekh Di Awal Kalimat Sebagai Muptada Muptada Di Awal Kalimat Wajib Marifat Kecuali Apabila Boleh Nakiro Kecuali Pertama Kalau Misalnya Umat Buat Pakai Naat Manud Artinya Setelah Muptada Nakiro Ada Naat Itu Boleh Saya Berikan Contoh Umat Boleh Jadikan Muptada Nakiro Kalau Begini Misalnya Syekh Kabirun Syekh Kabirun Khoroja Atau Nazala Minasayara Nazala Minasayara Nazala Minasayara Syekh Kabirun Seorang Syekh Yang Sudah Tua Yang Besar Turun Dari Mobil Umat Boleh Bilang Syekh Muptada Akira Usad Boleh Karena Ada Naat Setelah Boleh Kalau Muptada Nakiro Syaratnya Kalau Ada Naat Setelah Kalau Nggak Ada Naat Maka Nggak Boleh Harus Ma'rifat Atau Yang Kedua Atau Yang Kedua Muptada Boleh Nakiro Kalau Seandainya Bentuk Idopah Misalnya Umat Bilang Kolam Mudar Isin Ala Lemak Tadi Ini Boleh Pulpen Guru Di Atas Meja Kolam Mudar Isin Ini Nakiro Nih Karena Dia Apa Namanya Umat Bilang Karena Dia Dia Idopah Pada Bentuk Nakiro Berarti Ini Mudok Mudok Nih Mudok Nakiro Kita Bilang Muptada Boleh Muptada Nakiro Kalau bentuknya Idopah Atau Naat Alal Maktabi Sebagai Kobar Shibuhul Jumlah Tapi Kalau Tidak Seperti Ini Maka Muptadanya Wajib Dalam Untuk Ma'rifat Bisa Dipahami Insyaallah Ya Saya pikir Ma'rifat Karena Ada Alazinya Jadi Alazinya Menjelaskan Malah Kalau ada Alazhi Sebelumnya Harus Ma'rifat Lupa Iya Alhamdulillah Barok Bayaki 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 Ada lagi Yang mau Tanya Tafat Boleh Juga Ma'rifat Jika Dia Mu'ahor Ya Boleh Nakiro Kalau Dia Di Belakang Betul Kalau Dia Di Belakang Maka Dia Boleh Nakiro Kalau Ditaruh Belakang Sebelumnya Apa Sebelumnya Jarmajun Atau Sebelumnya Apa Sebelum Jumlah Baik Cukup Saya kira Pembahasannya Alhamdulillah Tidak lagi Bertanya Mudah-mudahan Bisa dipahami Inilah Pembahasan Yang berkaitan Dengan Penggunaan Kata Do Atau Da Yang kita Dapati Dan kita Pelajari Dari Latihan Sebelumnya Di Pelajaran Yang Ke 16 Dari Kitab Dulu Seluruh Pada Jilid Yang Kedua Baik Itu tepatnya Di latihan Yang keberapa Itu kemarin 12 Nah sekarang Kita akan Masuki Pembahasan Baru Di Kitab Dulu Seluruh Di Pelajaran 16 Sudah Banyak Latihan Atau Kaedah Yang kita Dapatkan Dari Pelajaran Kita ulang Lagi Yang pertama Tentang Penggunaan Uridu Nanti Disempurnakan Ketika kita Memasuki Pelajaran Yang Ke 17 Lebih Komplek lagi Nanti Uridunya Di pelajaran 17 Kemudian Yang Kedua Kita telah Belajar Tentang Warna Perbedaan Warna Muzaka Dan Muannes Kemudian Yang Tiga Kita Belajar Tentang Perbedaan Antara Umar Dan Amar Yang Keempat Akhod Dan Ukhra Yang Kelima Itu Tentang Zu Dan Zah Nah Sekarang Insyaallah Di pelajaran Selanjutnya Atau Di latihan Selanjutnya Maaf Di latihan Selanjutnya Latihan 13 Kita Akan Mendapatkan Faedah Tentang Penggunaan Ma Al Mausulah Yang Nantinya Akan Disimpulkan Oleh Penulis Bahwasannya Ma Yang Kita Dapatkan Di Dalam Kalimah Itu Ternyata Bermacam Bermacam Baik Om Ahad Saya Membaca Di kitab Mausulah Nahu Wasorah Wal Yorob Di kitab Ini Mausulah Nahu Wasorah Wal Yorob Disebutkan Bawasannya Ma Yang kita Baca Dalam Kalimat Bahasa Arab Kalimat Berbahasa Arab Kalau kita Dapatkan Ada Ma Dalam Kalimat Maka Ma Ini Ternyata Masya Allah Memiliki Sebelas Makna Artinya Ma Aja Itu Ada Sebelas Makna Atau Sebelas Penggunaan Ma Yang kita Pelajari Dulu Ada Mana Fiyah Kita sudah Belajar Ma Artinya Tidak Bagaimana Seperti Umar Katakan Misalnya Akautu Al Khubza Sobahan Saya berikan Contoh Akautu Khubza Sobahan Saya tidak Sebutkan Sebelasnya Semua Saya Singgung Yang sudah Kita Pelajari Aja Akautu Khubza Sobahan Aku Telah Memakan Roti Pada Pagi hari Begini ya Kalau kita Tambahkan Ma Di depannya Ma Akautu Khubza Sobahan Maka Ma Ini Namanya Manaviyah Ma Yang Artinya Tidak Aku Tidak Makan Roti Pada Pagi Hari Ini Namanya Manaviyah Ma Artinya Tidak Seperti Pula Ketika Umar Bilang Apakah Kamu Punya Pulpen Ma Disini Juga Namanya Manaviyah Karena Diartikannya Tidak Saya Tidak Punya Begitu ya Emaknya Tidak Tidak Saya Tidak Punya Pulpen Sama Seperti Ketika Umar Ditanya Man Fihazal Bait Siapa Yang Ada Dalam Rumah Ini Man Fihazal Bait Siapa Yang Ada Di Dalam Rumah Ini Kemudian Umar Jawab Ma Fihi Ahadun Dalam Pelajaran 11 Pelajaran Jidik 1 Ma Fihi Ahadun Ma Fihi Ahad Lihat Ma Disini Artinya Tidak Di Dalamnya Tidak Ada Seorang Pun Artinya Kita Bisa Tentukan Tidak Bergantung Konteksnya Lihat Disini Ma Yang Saya Berikan Pada Tiga Kalimat Ini Dikenal Dengan Manafiyah Karena Diatikan Tidak Ma Akal Tul Hubza Aku Tidak Makan Roti Tidak Aku Tidak Punya Pulpen Tidak Ada Di Dalamnya Seorang Pun Seorang Pun Manya Juga Artinya Tidak Ini Pelajaran Yang Pernah Kita Bahas Sebelum Nah Di Antara Ma Yang Pertama Yang Sudah Kita Pelajari Saya Hanya Singgung Yang Sudah Dipelajari Ini Namanya Ma Nafiyah Kemudian Ma Yang Kedua Saya Tulis Di Atasnya Yang Kedua Namanya Ma Yang Sudah Kita Pelajari Ma Istifham Ma Yang Bermakna Apakah Atau Apa Apa Pertanyaan Ma Istifham Apa Tanda Tanya Atau Apakah Apa Yang Dikenjakan Dengan Apa Bagaimana Ketika Umat Belajar Di Satu Ma Mah Apa 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 Mazalika Apa Itu Lihat Apanya Di Dikenal Sebagai Ma Istifham Ma Yang Menunjukkan Arti Pertanyaan Apa Ini Apa Itu Ya Yang Lebih Seringnya Adalah Ma Ini Disambungkan Dengan Maz Sering Ya Misalnya Maz Apa Yang Ada Di Atas Meja Biasanya Pertanyaan Pake Maz Tapi Terkadang Tidak Seperti Itu Maz Apa Yang Di Atas Meja Lebih Sering Digunakan Maz Biki Ya Uhti Kamu Kenapa Wahai Uhti Artinya Kamu Tertimpa Apa Wahai Uhti Ketika Kita Mendapatkan Saudari Kita Mungkin Ada Yang Aneh Kayaknya Dia Lagi Sakit Atau Lagi Murung Kita Bila Maz Biki Ya Uhti Ada Apa Dengan Wahai Uhti Bahasa Kitanya Begitu Maz Biki Ya Uhti Kamu Kenapa Ya Uhti Maz Pertanyaan Ini Yang Kedua Yang Pernah Kita Pelajari Sebelumnya Kemudian Ma Yang Ketiga Yang Kita Pelajari Yaitu Ma Ta'ajub Ma Yang Artinya Adalah Sebagai Ta'ajub Penyebutan Ta'ajub Sebelumnya Saya Sebutkan Ma Isif Ham Yang Yang Pertanyaan Yang Dapatkan Dalam Al-Quran Mal Kari'ah Apa Itu Al-Kari'ah Itu Pertanyaan Ya Taukah Kamu Mal Mal Al-Kari'ah Apa Itu Al-Kari'ah Dan Taukah Kamu Apakah Itu Al-Kari'ah Al-Kari'ah Adalah Yaw Mayakunun Nasukal Farosh Mabusus Yaitu Adalah Satu Hari Dimana Manusia Itu Seperti Ya Kupu-kupu Yang Berterbangan Artinya Hari Kiamat Berarti Al-Kari'ah Dan Pada Al-Kari'ah Itu Adalah Satu Hari Dimana Gunung-gunung Itu Hancur Berterbaran Seperti Kapas-kapas Yang Berterbangan Artinya Apa Berarti Al-Kari'ah Artinya Hari Kiamat Disebutkan oleh Allah Menjelasan Al-Kari'ah Itu Apa Dimulai Dengan Al-Kari'ah Mal-Kari'ah Al-Kari'ah Mal-Kari'ah Apa Itu Kari'ah Kamu Tahu Tidak Al-Kari'ah Itu Apa Jadi Dibuatkan Dengan Tiga Kali Pertanyaan Untuk Memberikan Penekanan Agar Kita Tahu Tentang Apa Yang Allah Bahas Tentang Al-Kari'ah Jadi Ma Di sini Yang ada Dalam Al-Kari'ah Namanya Sebagai Ma Isifham Karena Bertanyaan Ya Berikutnya Dan Selanjutnya Banyak Dalam Contohnya Artinya Umat Perhatikan Ma Yang Umat Dapatkan Nanti Baca Dalam Al-Quran Baca Dalam Satu Kalimat Maka Perhatikan Ada Ma Yang Artinya Tidak Ada Ma Yang Artinya Pertanyaan Ini Yang Kedua Yang Ketiga Yang Sudah Kita Pelajari Yaitu Ma Yang Bermakna Ta'jub Ma Yang Menunjukkan Arti Takjub Ya Ma Setelah Ma Maka Vialnya Berkuala Alam Ma Ajemal Sama Begitu Ya Ma Ajemal Sama Kemudian Kasih Tanda Seru Di akhirnya Ma Ajemal Sama Begini Ya Ma Ajemal Sama Artinya Betapa Indahnya Nangit Nah Bedanya Dengan Ma Isif Hamiyah Kalau Setelah Ajemal Buatnya Gini Ma Ajemal Sama Kalau Ajemal Sama Berarti Manya Ma Pertanyaan Karena Tidak Menjadikan Ajemala Dalam Keadaan Mansur Fathah Ma Ajemal Sama Ma Ajemal Sama I Berarti Ini Pertanyaan Apa Yang Paling Indah Dari Langit Itu Bedanya Ya Lihat Tadkala Beda Menyebutkan Harokat Juga Membedakan Nanti Ma Dari Ma Yang Kita Gunakan Ma Ajemal Sama Contoh lain Ma Akbar Masjidah Ma Asgar Al-Kitaba Atau Ma Asgar Al-Qalama Dan Terusnya Nah Ini Namanya Ma Ta'ajubiyah Yang Pernah Kita Pelajari Insyaallah Dalam Latihan 13 Ini Penulis Akan Menyampaikan Kepada Kita Makna Ma Yang Keempat Berarti Masih Ada Sisanya Berapa Tuh 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 Lagi Dan Itu Tidak Saya Sebutkan Banyak Banyak Ada Sebelas Yang Keempat Ini Adalah Yang Kita Kita Pelajari Di Latihan Ketiga Belas Ini Dikenal Sebagai Ma Al-Mausulah Namanya Ma Yang Artinya Menunjukkan Kata Sambung Dalam Bahasa Kita Lebih Sering Direktikan Dengan Apa Yang Apa Yang Saya Berikan Contoh Dan Nanti Kita Dapatkan Contoh Yang Banyak Dari Yang Dijelaskan Oleh Penulis Pada Soal 13 Ma Yang Keempat Yaitu Dikenal Dengan Ma Al-Mausulah Contohnya Banyak Sekali Kita Umar Dapatkan Dalam Al-Quran Nanti Insyaallah Kita Lihat Dalam Contoh Dari Penulis Sebutkan Saya Berikan Contoh Dalam Kalimat Biasa Misalnya Syarif Tuh Ma Aku Misalnya Ditanya Maja Tashrobin Ya Uhti Maja Tashrobin Maja Tashrobin Ini Kalimat Manya Kalimat Tanya Karena Ada Mazah Sudah Pasti Kalimat Tanya Kalau ada Tashrobin Berarti Manya Maja Sipham Apa Yang Akan Kamu Minum Wahai Uhti Nanti Dia bilang Ke suaminya Kamu Mau Minum Apa Apa Yang Kamu Akan Minum Misalnya 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 Aziz 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 Kalau laki-laki Aziz Aziz Itu tersayang Buat suami Ya Zawzil Aziz Azizah Berarti Isi saya Tersayang Mada Tashrobin Ya Zawzil Azizah Nanti Ibu bilang Ashrobu Matashrobu Ya Zawzi Masya Allah Ashrobu Matashrobu Nah Ma Disini Ashrobu Matashrobu Nah Umat bilang Ashrobu Disini Fi'il fa'il Ashrobu Fi'il fa'il Maknya Sebagai Mak Ulbihnya Objek Bukan Tidak Juga Bukan Artinya Aku Minum Kamu Tidak Minum Bukan Bukan Juga Artinya Aku Minum Apa Yang Kamu Minum Kalimat Tanya Bukan Juga Bukan Juga Aku Minum Betapa Minum Ya Kamu Bukan Juga Mak Disini Apa Artinya Mak Disini Artinya Mak Ma Mausullah Mak Yang digunakan Seperti Al-Laji Untuk Menyambung Diartikannya Dengan Apa Yang Ashrobu Matashrobu Aku Minum Apa Yang Kamu Minum Masya Allah Jadi Kamu Minum Itu Aku Minum Asrobu Matashrobu Aku Minum Apa Yang Kamu Minum Jadi Nanti Bidangnya Gini Saya akan Ganti Dengan Pone Nanti Saya Hapus Selupanya Ashrobu Matashrobu Nanti Umat Bilang Ashrobu Fi'il Ma'nya Sebagai Ma'ulun Bi' Objeknya Objek Untuk Ma' Ma'usullah Terus Ashrobu Sebagai apa Karena dia Ma'usullah Nanti Umat Bilang Ashrobu Sebagai Silah Ma'usul Begitu Sama Seperti Al-Ladi Ashrobu Fi'il Fa'il Ma' Objek Tashrobu Ini kan Fi'il Fa'il Fi'il Fa'ilnya Umat Bilang Dia Sebagai Silah Ma'usul Karena Silah Ma'usul Itu Harus Bentuk Kalimat Ashrobu Matashrobu Aku Akan Minum Apa Yang Kamu Minum Nah InsyaAllah Akan Banyak Nanti Kita Dapatkan Di dalam Contoh Contoh Yang Akan Diberikan Oleh Penulis Haf'il Allah Dalam Kitab Ini Nah Pembahasan Kita Di hari Ini Akan Membahas Ma' Yang Keempat Yaitu Ma' Yang Berarti Apa Yang Dikenal Sebagai Ma' Al-Mawsul Jadi Sudah Berapa Ma'at Ma'at Yang kita Pelajari Ada Empat Yang Yang Mertama Ma'at Namanya Ma'at Anah Nafiyah 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 Ma' itu bisa Artinya Tidak Yang kedua Ma' apa Namanya Ma' Is Ma'an Is Istifham Istifham Yang Ma' Yang artinya Pertanyaan Apakah Ma' yang ketiga Namanya Ma' apa Ta'ad Juh Tubi Artinya Menunjukkan Takjuban Yang keempat Yang menjadi Pembahasan kita Hari ini Yaitu Ma' apa Namanya Ma'al Ma'al Ma' 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 Kata Sambung Yang artinya Sama seperti Al-Dadi Diatikan Dengan Apa yang Nah sekarang Perhatikan Di soal Nomor 13 Ini Atau latihan 13 Hapus tulisannya Mudah-mudahan Sempat Di screenshot Kalau tidak Nanti bisa Dilihat Rekamannya Penulis menyampaikan pada kita Ta'am mal al-am silat al-atiyah li al-mawsullah Perhatikanlah contoh-contoh berikut Untuk penggunaan ma'al-mawsullah Jadi pada ma' yang akan penulis sampaikan pada kalimat-kalimat ini Semuanya adalah ma' yang menunjukkan ma'usullah Bukan tidak, bukan pertanyaan, dan bukan tajib Penulis memberikan contoh terlebih dahulu Dengan tidak menggunakan nomor ya Artinya itu apa sih ma'-mawsullah Perhatikan kata penulis hafizullah Mada ta'kulu ya'ali Mada ta'kulu ya'ali Apa yang kamu akan makan, wahai Ali Apa kata Ali? Aku akan makan apa yang kamu makan Maksudnya apa sih ma' di sini? Kata penulis Begitu artinya nih Sesuatu yang kamu makan Lihat, jadi seolah-olah itu ma' itu sebagai asya'a Sesuatu tambahin al-ladi Asya'i al-ladi tambahin ta'kulu Jadi kata ma' itu menggantikan asya'a al-ladi Makanya dikenal dengan apa? Ma' ma'usullah dia Karena dia pengganti dari ini Asya'i al-ladi Jadi ma' itu Dia sama aja seperti kita ungkapkan A'kulu asya'i al-ladi ta'kulu Begitu asalnya Cuma kata asya'i al-ladi Kita ganti dengan ma' untuk mempersingkat Karena ma' itu artinya sama dengan asya'i al-ladi Makanya dikenalkan dengan ma' ini Maka yang ma' ini dikenalkan dengan apa? Ma' al-mausullah Saya ulang lagi Saya bilang nanti A'kulu sebagai fi'il fa'il Ma' sebagai ma'p'ulun bi'hi Gitu umat bilang Ma'p'ul bi'hi Objeknya Ta'kulu sebagai fi'il fa'il Nanti umat bilang fi'il fa'il ini sebagai silah ma'usul Karena setelah ma' itu wajib ada silah ma'usul Silah ma'usul Sama seperti al-ladi Kan sama nih Al-ladi ta'kulu Ta'kulu sama Umat bilang silah ma'usul Saya ulang lagi Jadi ma' ma'usul itu adalah satu ungkapan Yang menunjukkan kata sambung pengganti dari kata Asya'i al-ladi Sesuatu yang Atau apa aja yang Gitu Akulu ma' Takulu artinya aku memakan sesuatu yang kamu makan Maksudnya Aku memakan apa saja yang kamu makan Aku makan apa yang kamu makan Kamu makan jengkol Ya saya makan jengkol Misalnya kamu makan peti Saya makan peti Ya kamu makan rendang Saya makan rendang Ma'anya apa yang aja yang kamu makan Saya makan Ini dimaksud dengan ma'al ma'usul Untuk lebih jelasnya Kita langsung lihat contoh-contoh Pada kalimat-kalimat berikutnya Seminka yang baca Umahad ya Pada kalimat-kalimat berikutnya Tafadol rokom wahid Silakan nomor satu Ikro'i dari paling atas ya Sesuai dengan absen yang ada di layar zoom Buana silakan Buana silakan Buana ikro'i Buana ikro'i Buana ikro'i Buana ikro'i Saya makan apa yang kamu makan Kok jadi makan Apa yang Minum Iya Saya minum Apa yang kamu minum Saya minum apa-apa yang kamu minum Betul Apa yang kamu minum Abu Bakar Jawabannya Aku minum Apa yang kamu minum Masya Allah Sahih ibu Mana bu Mama usulah yang dimaksud Dalam kalimat ini Itu yang mana Ini ya Ashrobu Ma Ashrobu Coba saya tanya sama Bu Ana Maksudnya dari Mama usulah itu Kalau diartikan Cara bahasa apa Bu Dalam bahasa Arab Pengganti dari kata apa Ashrobu Ashayi Allah Ditas Rabu Itu maksudnya ya Ashrobu Ashayi Allah Ditas Rabu Aku minum Apa yang Kamu minum Atau aku minum Sesuatu Yang kamu minum Baik Bu Ana Barokalofi Cukup Ini Manya-manya Mama usulah Selanjutnya Rokam Isnan Bu Is Selanjutkan Bu Is Rokam Isnan Nomor 2 Dibaca Bu Is Rokam Isnan Tafat Dali Gak ada suaranya Bu Is Baik Kalau gak ada suaranya Saya ganti yang lain ya Bu Imah Silahkan Bu Imah Sikroi Rokam Isnan Afhamu Matakulu Amin Afhamu Matakulu Ya disini Mama usulah Silahkan ditermahkan Afhamu Matakulu Saya memahami Apa-apa yang Engkau Katakan Iya Aku memahami Apa-apa yang Engkau Katakan Ya Tidakannya begitu ya Karena ini Mama usulah Aku memahami Apa saja Yang kamu katakan Aku memahami Apa yang Kamu katakan Sahih Bu Imah Barokalofi Cukup Bu Imah Rokam Salasah Nomor 3 Selanjutnya Bu Ismah Ikroi Bu Ismah Rokam Salasah Salasah Sa'ashtari Maturit Sa'ashtari Maturit Jamin Ini Mama usulah Dijemahkan Coba Bu Saya akan memberikan Apa-apa yang Kau Betul Aku akan memberikan Apa saja Yang kamu inginkan Masya Allah Sa'ashtari Maturit Aku akan memberikan Apa saja Yang kamu inginkan Betul Ini sebagai Mama usulah Barokalofi Bu Ismah Asantik Cukup Iya Selanjutnya Rokam Arba'ah Ikroilana Rokam Arba'ah Bu Maya Silahkan Bu Maya Nomor 4 Dibaca Arba'ah Uktabul Uktub Uktab 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 Katabaya Tubuh Uktub Filamar Uktub Uktub Bukan Uktub Uktub Filamar Uktub Filamar kan Majum Uktub Uktub Masamiktu 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 Samikta Karena kan Kamu Masamiktu Dia Makul Bin ya Enggak Samikta Samikta Kamu dengar Filfail Uktub Masamikta Ulang lagi Uktub Masamikta Yauma Filfasri Coba ulang lagi Uktub Masamikta Yauma Filfasri Kariri Bu Maya Mala Tanuk Rok Uktub Masamikta Yauma Filfasri Apa artinya Uktub Uktub Artinya Saya Bukan Saya Bukan Saya Tulis Kalau saya Kan Aktub Uktub Tulis 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 Apa Yang Kamu Dengar Hari Ini Di Kelas Itu Barok Tulis Apa Saja Yang Tulis Apa Yang Betul Tulis Apa Yang Kamu Dengar Hari Ini Di Dalam Kelas Uktub Masamikta Yauma Filfasri Tulis Apa Saja Yang Kamu Dengar Hari Ini Di Dalam Kelas Ya Cukup Bu Maya Barok Kalau Perhatikan Ini Namanya Filamar Jadi Dia Jajam Uktub Karena Yang Diperintahkan Kamu Makanya Samik Kita Bilang Samikta Bukan Masamikta Uktub Masamikta Yuma Filfasri Hakada Bu Maya Barok Cukup Ya Baik Rokom Komsah Nomor Lima Sekarang Rokom 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 Nasi Nasi Tuma Kolali Mudar Risu Amsi Nasi 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 Masya Ini Makanya Sebagai Jemaah Maksud Maksud Ya Maksud Karena Pembahasan Kita Hari ini Coba Dikenjah Maksud Nasi Tuma Aku lupa apa yang telah dikatakan guru kepadaku Kolalil mudaris yang dikatakan guru kepadaku Amsi kemarin Saya minta selanjutnya Biar sekarang contoh dalam Al-Quran Bu Munaya Silahkan Ikroi Buratna Munaya Rokom Sipta Buru Munaya Dihidupkan miknya Bu Munaya Dan dibaca Rokom Sipta Ya gak hidupnya miknya kalau gitu Burini Silahkan minta tolong dibacakan Rokom Sipta Rokom Sipta Ya silahkan Ibu Kalau Allah Ta'ala Fisurati Sofi Fisurati Sofi Fisurati Sofi Lalu Kalau Allah Ta'ala Fisurati Sofi Ya bagus Sofi Betul Sofi betul Lima ta'kuluna ma la taf'alun Jamin Lima ta'kuluna ma la taf'alun Jamin Sahih Terjemahkan Kalau Allah Ta'ala Fisurati Sofi Umat perhatikan Pernih menyampaikan pada kita Hati-hati nanti kalau baca Ma dalam Al-Quran Ada ma yang bermakna mausulah Artinya bukan tidak Nah bagaimana coba Ibu Rimi Terjemahkan Kalau Allah Ta'ala Fisurati Sofi Allah Ta'ala Bersirman di dalam surat Sofi Mengapa kalian mengatakan Apa yang tidak kalian kerjakan Betul Lihat ma disini artinya Ma mausulah apa yang Karena ini sebagai penyambung Sebagai objeknya nih Objeknya Kenapa kalian mengatakan Sesuatu yang Kan gitu ya Kalian tidak kerjakan Atau Kenapa kalian mengatakan Apa yang kamu Apa yang kalian sendiri Tidak mengerjakannya Sohi Ibu Barakalafid Bu Rimi Asan Cukup Ibu Barakalafid Bapak Allah Iya Selanjutnya Setelah Ibu Rimi Di bawahnya Ibu Tera Ibu Tera Alokam Sabah Silahkan dibaca Terima kasih Allah Ta'ala Sabah Dan Firman Allah Ta'ala Dalam surah Al-Kafir Katakanlah Muhammad Wahai orang-orang kafir Aku tidak akan menyembah Apa yang kamu sembah Betul kan Lihat nih Aku tidak menyembah Apa yang kamu sembah Jadi pakai ma ini Menunjukkan umum Aku tidak akan menyembah Apa saja Yang kamu sembah Jadi Apa yang kamu sembah Kalian sembah Aku tidak akan sembah Itu maksudnya Katakanlah pada orang kafir Apa yang kalian sembah Aku tidak akan sembah Jadi patah ma ini Menunjukkan arti umum Begitu ma Apa saja yang mereka sembah Maka kita pun Tidak menyembahnya Sahih Ibu Tera Barak Allah Di sini umah hati ya Maknya sebagai Mak al-Masullah Allah Ta'ala Berkirman dalam surah Al-Kafirun Kul ya ayuh al-Kafirun Katakanlah Muhammad Wai orang-orang kafir La a'budu ma ta'bulun Aku tidak akan menyembah Apa saja yang kamu sembah Baik umah hati Saya pernah loh Dengar Ketika saya Jadi makmum ya Ada Imam Bacanya begini Saya kaget juga Ternyata Salah panjang pendeknya Bacanya begini Kul ya ayuh al-Kafirun La a'budu ma ta'budun Saya pernah dengar Karena Gak tau ya Mungkin Apa namanya Al-Lupa atau Tidak memperhatikan Panjang pendeknya Jadi kita baca La a'budu ma ta'budun Begini jadi pendek La nya Nah umah hati Perhatikan ya Jadi kalau ada Fiil mudore Ini kan Abu du kan Aku menyembah Fiil mudore Bersambung dengan La yang pendek Seperti ini Saya tulis dengan Ini Garis Kalau La nya pendek Artinya Fiil mudore apa aja Saya tulis lagi sebelumnya Misalnya Ashrobu Matis Ashrobu Artinya saya minum Kalau La nya panjang La ashrobu Aku tidak minum Tapi kalau La nya Omah pendek Kan begini La ashrobu Maka La disini Yang masuk pada Fiil mudore Namanya dikenal dengan Lam taukit Jadi Kalau Inna itu kan Menjadikan Taukit untuk isim Inna Muhammadan Innal muda risa Gitu Jadi kalau kata kerja Bentuknya mudore Kita yang memberikan Mana taukit Aku benar-benar minum Maka pakainya La Begini La nya pendek La ashrobu Artinya Aku benar-benar Akan minum Kopi hari ini La ashrobu Al-an La adu Salluah Arabiyah Insyaallah Misalnya La adu Salluah Saya benar-benar Akan belajar Bahasa Arab Jadi Kalau Inna itu Masuk pada isim Kalau memberikan Penekanan pada Fiil Maka pakainya La ini La dikenal dengan Lam taukit Lam taukit Untuk fiil mudore La adu Salluah Batal Arabiyah Aku benar-benar Akan belajar Bahasa Arab Godan besok Artinya ini ada Kesungguhan Ada penekanan Dengan apa Lam Lam yang dipendekkan Namanya Lam taukit Kalau lamnya pendek Kalau lamnya panjang Tidak Nah bagaimana Coba Umahat Bayangkan Kalau seandainya Ada orang membaca Kurya ayuhal kafirun La abudu Ma ta'budun Kira-kira artinya Apa jadinya Katakanlah Muhammad Baya orang kafir Apa La abudu Ma ta'budun Kalau pakai La pendek Aku benar-benar Akan menyembah Apa yang kalian sembah Jauh banget ya Ma'anannya Makanya benar sekali Ya dicatakan oleh Limang Jajari Dalam Baik seairnya Bawasanya Umahat Atau siapa aja Dari kita Sebaikom Sini Apabila Masih salah Baca Qur'annya Ya maka Wajib bagi dia Untuk mempelajari Ilmu Tajwi Ya agar apa Jangan sampai Salah panjang Pendeknya Dan kemudian Disempurnakan Dengan apa Belajar bahasa Arab Agar dia tahu Kenapa kok Harus benar Panjang pendeknya Dan kenapa Harus benar Harokatnya Dan kenapa sih Harus benar hukum Dalam membacanya Karena ternyata Nah kalau kita belajar Bahasa Arab Salah panjang pendek Kemudian salah Dalam memberikan Harokat Salah memberikan Dalam intonasi Itu akan memberikan Perbedaan Makna yang luar biasa Dan tentunya Dengan belajar bahasa Arab juga Insya Allah Kita akan semakin lebih Paham Ya salah dalam Dari sesuatu Yang kita baca Dari Al-Quran Makhul hadis Nabi Sallallahu alaihi Wasana Baik ini yang saya sampaikan Hati-hati ya Panjang pendek ini Ini penting jangan sampai salah Jadi jadi faedah juga Bata maha Kalau mati yang memberikan Penekanan pada film Mudore Maka berikan lam Lamnya pendek Namanya Lamut Tauhi Bik lanjutkan Prokrom Samania Nomor 8 Setelahnya Setelahnya Butera Silahkan dilanjutkan Butoti Samania Waqola Waqola ta'ala Fi suratil Ali Imran Sanaktubuh Makolu Sanaktubuh Makolu Betul Terjemahkan Waqola ta'ala Fi suratil Ali Imran Ali itu keluarga Artinya Umar Alu Misalnya Alu Rini Artinya keluarganya Bu Rini Alu Isma Keluarganya Bu Isma Ali Ali itu keluarga Ali Imran Sama dengan Usrah Katakan Ibu Allah ta'ala Berfirman Dalam surat Ali Imran Allah ta'ala Berfirman Dalam surat Ali Imran Saya akan Tulis Apa-apa Yang mereka Katakan Betul Masya Allah Ini selam banget Sanaktubuh Makolu Kata Allah Kami akan Tulis Allah menyebutkan Dengan kata kami Bukan berarti Allah itu banyak Tapi Allah Sedang mengagumkan Dirinya Sebagaimana Seorang presiden Ketika dia berkata Di hadapan rakyat Kami akan Berusaha Maksimal Untuk Menangani musibah Ini Misalnya Maka kami Yang ditata oleh presiden Bukan presidennya banyak Tapi dia sedang Mengagumkan Dirinya Sebagaimana Allah Juga Mengatakan Dengan sanaktubuh Makolu Kami akan Menulis Apa saja Yang kalian Kalian Apa Yang kalian Katakan Dalam surat Apa itu Dalam surat Koh Disebutkan Apa Apa Yang disebutkan Bahwasannya Roki Bun Aki Akan menulis Atau Akan menulis Apa saja Yang Kalian Kerjakan Tidak ada Satupun Yang Terucap Dari Bisan Kita Melainkan Semua itu Tercatat Ada Malaikat Yang Mencatat Kita Di sebelah Kanan Roki Di sebelah Kini Kiri Namanya Atif Roki Bun Atif Malaikat Yang mencatat Amal Baik Dan Amal Buruk Namanya Roki Bun Atif Bukan Malaikatnya Dua Tapi Masing-masing Setiap Orang Itu Ada Malaikat Roki Bun Atif Maksudnya Tidak Akan Penalukut Dari Allah Apa saja Yang kita Kerjakan Yang Kita Katakan Aja Tercatat Semua Apalagi Yang kita Kerjakan Kita Berlindung Pada Allah Mudah-mudahan Kita Dapatkan Amal Yang Baik Nanti Lebih Banyak Amal Baik Kita Dibandingkan Amal Buruk Kita Allah Amin Baik Maha Tif Artinya Kami Akan Menulis Apa Saja Yang Mereka Katakan Nah Disini Om Kita Dapati Contoh Ma Yang Kita Dapati Ma Ini Dikenal Dengan Ma Al Ma Sula Yang Diartikan Dengan Sesuatu Yang Atau Apa Yang Atau Apa Saja Yang Menunjukkan Mana Umum Berbeda Dengan Ma Isifham Yang Pertanyaan Mana Fiyah Atau Mata Ajubi Jadi Kita Perhatikan Nanti Kalau Baca Quran Ma Yang Kita Baca Ini Ma Apa Ya Ma Tidak Mafia Ma Pertanyaan Seperti Malkoriah Wama Adaka Malkoriah Atau Mamosullah Atau Mata Ajubi Itu Baik Kita Baca Sama-sama Kemudian Kita Masuk Kelatihan Berikutnya Dengarkan Dan Ikuti Baca Wahid Mada Tashrobu Ya Aba Bakrin Mada Tashrobu Ya Aba Bakrin Ashrobu Matashrobu Ashrobu Ashrobu Matashrobu Isna Isna Afhamu Matakulu Afhamu Matakulu Salasa Salasa Sa'ashtari Maturidu Sa'ashtari Maturidu Arba'ah Arba'ah Uktub Masami'at Al-Yawma Fil-Fasri Uktub Masami'at Al-Yawma Al-Yawma Khomsa Khomsa Nasitu Ma'kola Lilmudarrisu Amsi Nasitu Ma'kola Lilmudarrisu Amsi Amsi Sittah 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 Kualallahu Ta'ala Fi Surat As-Soffi Kualallahu Ta'ala Fi Surat Limah Takuluna Ma'la Taf'alun Limah Takuluna Ma'la Taf'alun Sabah Sabah Waqala Ta'ala Fi Surat Al-Kafiruna Waqala Ta'ala Surat Al-Kafiruna Kulia Ayuhal Kafiruna La'a Budu Ma'ta'budun Kulia Ayuhal Afiruna La'a Ta'uduna Ta'uduna Ya ini Kalau dalam Limah Tajwid La'a Ini kan Matjais Jadi Terkadang Ada yang Baca Dua Harokat Tapi Selamat Ada Bendiranya Umat Baca Dengan Empat Harokat Dipanjangkan La'a Budu Ma'ta'budun Dan Terus Baik Samania Samania Waqala Ta'ala Fi Surati Al-Imrana Waqala Ta'ala Al-Imrana Sanaktubu Ma'kalu Sanaktubu Ma'kalu Umat Inilah Dikenal Dengan Ma'al 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 Baik Saya Berikan Faidah Terakhir Nama Ma'al Ini Bahwasannya Kalau Ma'at Dapatkan Dalam Al-Quran Al-Karim Ada Ma' Ma'usullah Maka Pastikan Ma'usullah Ini Kalau Ditimbang Dalam Satu Kaidah Fikir Maka Ma' Ini Mengandung Makna Umum Oleh Karena Itulah Saya Bikan Kaidah Ketika Allah Berfirman Di Dalam Salam Al-Baqarah Hual Ladi Saya Tulis Ayatnya Hual Ladi Kholak Lakum Kholak Kholak Masih Umar Sudah Bisa Terjemahkan Insya Allah Karena Ini Kalimatnya Tidak Asing Dan Semua Kosa Kata Darkaidah Sudah Dipelajari Waladih Kholak Lakum Mafil Ardi Jami'an Mafil Ardi Jami'an Summastawa Alal Ash Summastawa Alal Ash Mas Sampai Jami'an Bisa Dilihat Nanti Di Ayat-Ayat Yang Pertama Alaman Ketiga Saya Lupa Ayat 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 20an Waladih Kholak Lakum Mafil Ardi Jami'an Ini Sudah Bisa Dikemahkan Tapi Ini Saya Aja Ya Waladih Apa Waladih Bialah Allah Maksudnya Yang Kholako Lakum Apa artinya Yang Telah Menciptakan Lakum Apa Lakum Untuk Kalian Untuk Kalian Ma Ini Sebagai Objeknya Ini Ma Ini Apa Saja Betul Fil Ardi Jami'an Di Di Bumi Di Bumi Ini Jami'an Apa Jami'an Tau Gak Seluruh 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 Yang Di Muka Bumi Ini Yalah Allah Menciptakan Untuk Kalian Apa Saja Yang Ada Di Seluruh Muka Bumi Ini Jami'an Ini Bisa Sebagai Taukit Untuk Kalian Wahai Kalian Semua Manusia Dia Telah Menciptakan Bagi Kalian Untuk Kalian Semua Jami'an Apa Saja Yang Ada Di Muka Bumi Suma Stawa Alal Ars Kemudian Setelah Itu Allah Beristiwa Di Atas Ars Sesuai Dengan Sifat Yang Allah S.W.T Sesuai Dengan Sifat Yang Layak Bagi Allah S.W.T Tidak Dita'wil Dan Tidak Kita Tafil Dan Tidak Kita Tahrif Dan Tamsil Dia Allah Menciptakan Kalian Untuk Kalian Lihat Disini Mak Sebagai Objek Nah Disini Umah Mak Ini Bermana Umum Dari Ayat Inilah Para Olama Mengatakan Bahwasannya Hukum Asal Segala Sesuatu Yang Kita Dapatkan Di Muka Bumi Ini Halal Buat Kita Jadi Dalam Perkara Dunia Kita Mau Ngapain Dalam Perkara Dunia Hukum Asalnya Halal Kenapa Karena Olama Mengatakan Dialah Yang Telah Mencipta Untuk Kalian Apa Saja Tanpa Terkecuali Berarti Hukum Asalnya Segala Sesuatu Yang Kita Lakukan Atau Yang Kita Dapatkan Di Muka Bumi Ini Halal Kecuali Kalau Ada Dalil Yang Allah Jelaskan Baik Dari Al-Quran Maupun Dari Sunnah Bahwasannya Itu Tidak Boleh Begitu Ya Seperti Contohnya Orang Dia Mendapatkan Harta Dari Cara Riba Atau Dengan Cara Curang Tidak Boleh Kenapa Karena Ada Dalilnya Yang Menarangnya Katakan Nama Orang Itu Tidak Boleh Tanya Dia Mana Dalilnya Begitu Karena Perkara Dunia Ada Sebaliknya Kalau Perkara Akhirat Berkaitan Dengan Ibadah Maka Sebaliknya Kalau Kita Mau Melakukan Sesuatu Berkaitan Dengan Ibadah Maka Kita Harus Tahu Dalilnya Mana Karena Kita Tidak Boleh Beribadah Kecuali Kalau Ada Dalilnya Ini Kebalikannya Kenapa Karena Ada Dalilnya Dalam Hadis Ma Amila Apa Nih Ma Ah Dasar Man Amila Amalan Laysa Alehi Amruna Fahu Radun Man Amila Amalan Saya Berikan Feidani Karena Ini Penting Man Amila Amalan Laysa Alehi Amruna Alehi Amruna Fahu Radun Fahu Radun Artinya Man Amila Man Ini Syarat Belum Belajar Nanti Insyaallah Kan ada Pelajarannya Barang Siapa Amila Yang Melakukan Satu Amalan Laysa Yang Tidak Ada Alehi Amruna Yang Tidak Ada Di Atas Amalan Yang Kita Lakukan Itu Amruna Perintah Kami Amruna Ini Sebagai Isim Laysanya Laysa Alehi Amruna Yang Tidak Ada Perintah Kami Kalian Mengerjakannya Fahu Radun Maka Amalannya Yang Kita Lakukan Itu Tertolak Nah Ini Menunjukkan Pada Kita Bahwasannya Kalau Kita Melakukan Amalan Kan Gitu Ternyata Tidak Ada Perintahnya Dari Kami Maksudnya Dari Allah Dan Rasulnya Nabi Tidak Jelaskan Pada Kita Al-Quran Dan Sunnah Maka Amalan Kita Lakukan Maka Dia Tertolak Berarti Hukum Asalnya Kita Tidak Boleh Lakukan Ibadah Kecuali Kalau Kita Sudah Tahu Itu Ada Perintahnya Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Makanya Salah Kalau Ada Yang Bertanya Begini Masa Orang Mau Sholat Aja Tidak Boleh Masa Orang Mau Jikir Aja Tidak Boleh Kita Tanya Jikir Yang Dilakukan Ada Yang Diperintahkan Atau Adakah Yang Telah Dicampaikan Oleh Nabi Perintahnya Dari Al-Quran Kita Tanya Adakah Dalilnya Jangan Dibalik Ketika Ibadah Yang M penting Kan Ibadah Kita Ibadah Mau Ada Perintah Atau Enggak Yang M penting Kan Kita Ibadah Salah Masalah Dunia Ditanya Nah Itu Mix Mikrofon Sama Itu Memang Ada Dalilnya Apa Namanya Memang Ada Dalilnya Kita Boleh Pake Mikrofon Dan Sebagainya Ini Asalnya Berarti Gak Boleh Pake Mikrofon Pake Mobil Motor Boleh Karena Asalnya Ini Kalau Masalah Dunia Kita Mau Lakukan Apa Boleh Ada Gak Dalil Yang Melarang Ada Dalam Perkara Agama Berkaitan Dengan Ibadah Baru Sebaliknya Kita Gak Boleh Lakukan Apapun Sebelum Kita Tahu Kalau Itu Ada Perintah Ini Berkaitan Dengan Fede Yang Sampaikan Maka Dari Ayat Inilah Al-Baqoro Ini Yang Disebutkan Dalam Al-Baqoro Menunjukkan Segala Sesuatu Yang Ada Di Muka Bumi Ini Allah Kiptakan Untuk Kita Halal Semuanya Ada Yang Diharamkan Hanya Sedikit Aja Berdasarkan Al-Quran Kalau Haram Maka Kita Tindakan Ada Kalau Tidak Sebutkan Maka Hukumnya Boleh Seperti Umat Makan Kepiting Udang Boleh Asalnya Kalau Ada Dalam Mengharamkannya Maka Boleh Baik Ini Yang Saya Sampaikan Berkaitan Dengan Ma Al-Maw Sunnah Saya Ambil Latihan Yang Terakhir Untuk Kesempatan Hari Ini Yaitu Dilatihan Yang Ke 14 Penulis Menyampaikan Kesimpulannya Kata Penulis Perhatikan Yang Berikut Ini Kata Penulis Penulis Menyampaikan Tiga Kayaknya Lupa Bukan Lupa Mungkin Sengaja Karena Sudah Tahu Sebelumnya Pasti Umat Sudah Tahu Ada Yang Keempat Namanya Mata Ajub Sisanya Masih Tujuh Lagi Yang Umat Belum Pelajari Karena Ma Itu Ada Sebelas Tapi Nanti Pastinya Belajar Pelajaran Selanjutnya Akan Ada Penulis Jadi Kata Penulis Ma Ini Hati-hati Kalau Kita Dapatkan Ma Yang Pertama Ada Manafiah Ma Yang Artinya Tidak Sebagai Yang Tadi Yang Saya Jelaskan Di Awal Contohnya Ma Artikan Tidak Karena Artinya Manafiah Ma Fahim Tudarsah Aku Tidak Paham Pelajaran Di Artikan Tidak Karena Artinya Manafiah Ma Adri Aku Tidak Tau Ini Diartikan Tidak Karena Ma Ini Namanya Manafiah Begitu Ya Umah Yang Kedua Ma Istifham Ya Ma Yang Artinya Bermana Istifham Pertanyaan Contoh Mahada Apa Ini Diatikan Pertanyaan Makanya Contohnya Mudah Kalau Dalam Kalimat Tapi Kalau Dalam Al-Quran Kan Tidak Ada Tanda Tanya Kalau Di Al-Quran Tentinya Kita Lihat Dalam Konteks Kalau Selain Al-Quran Atau Dalam Hadis Ya Itu Kelihatan Biasanya Nanti Dikasih Tanda Tanya Kalau Mak Istifham Mahada Apa Ini Mas Muka Mas Muka Siapa Namamu Apa Namamu Diatikan Dengan Kita Siapa Namamu Berarti Manya Pertanyaan Mada Tak Tuk Nah Tadi Yang Saya Sampaikan Nih Kalau Ada Maka Pake Z Udah Pasti Ini Namanya Maksud Hanya Apa Yang Kamu Tulis Sama Usad Dengan Maka Apa Yang Beda Kalau Apa Yang Mausulah Itu Bukan Pertanyaan Kalau Ini Maza Bantuannya Pake Z Apa Apa Yang Kamu Tulis Pake Z Artinya Apa Yang Tapi Menunjukkan Pertanyaan Apa Yang Kamu Tulis Baik Kemudian Rokom Salasa Yaitu Ma Al Mausulah Ma Artinya Sebagai Pernyambung Apa Yang Contohnya Kata Penulis Aku Aku Makan Apa Yang Kamu Makan Maksudnya Aku Makan Apa Saja Umum Yang Kamu Makan Aku Akan Membeli Apa Saja Um Apa Saja Yang Kamu Inginkan Lima Takulu Nama Lataf Alun Kenapa Kalian Mengatakan Apa Saja Yang Kalian Sendiri Tidak Mengerjakannya Nah Ini dikenal Dengan Apa Namanya Ma Al Ma Surah Baik Satu Faidah Terakhir Untuk Memahat Perhatikan Ingat Kembali Di Pelajaran 9 Nanti Bisa Muroja Ingat Bahwasannya Ma Isif Hamiyah Kalau Bersambung Dengan Huruf Jar Ketika Umat Dapatkan Begini Misalnya Allah Berkirma Wa Huwa Ya Alamu Wa Huwa Ya Allah Mengetahui Bima Bima Ta'amalun Allah Mengetahui Apa Namanya Misalnya Sayyijizihim Allah Akan Membalas Sayyijizihim Sayyijizihim Bima Ya'amalun Allah Akan Membalas Dengan Apa Yang Telah Kalian Kerjakan Ingat Kalau ada Huruf Jar Maknya Tidak Jadi Pendek Berarti Mak ini Artinya Sebagai Ma Mausulah Allah Akan Membalas Sesuatu Apa Saja Yang Kalian Telah Kerjakan Tapi Kalau Misalnya Jazaan Bima Kan Ya'amalun Atau lagi Jazaan Ada Bima Bimanya Pendek Bima Ta'amalun Kalau Bima Ta'amalun Maknya Pendek Ingat Berarti Kalau Maknya Bertemu Dengan Huruf Jar Maknya Pendek Berarti Maknya Pertanyaan Dengan Apakah Kalian Telah Mengerjakan Contoh Dengan Yang lain Tentang Apakah Kalian Saling Bertanya Tanya Tapi Kalau Mak Panjangkan Surat An-Naba Dengan Gini Berarti Pertanyaan Tentang Apa Apa Yang Kalian Sedang Tanyakan Ini Beda Kalau Pertanyaan Tentang Apakah Kalian Saling Bertanya Tanya Atau Mereka Saling Bertanya Tanya Kalau Ini Mak Panjang Tentang Apa Apa Yang Tentang Apa Yang Mereka Saling Tanyakan Yang Betul Yang Mana Yang Betul Yang Pendek Kenapa Karena Miminya Pertanyaan Allah Sedang Membuat Pertanyaan Apakah Mereka Saling Bertanya Tanya Allah Sebutkan Jawabannya Tentang Berita Yang Besar Saya Sampaikan Ini Kembali Kepada Mahat Perhatikan Jadi Kalau Mak Bersambung Dengan Huruf Jar Kalau Mak Isit Hamiyah Maka Alihnya Hilang Pendek Miminya Ruzak Nalkum Yung Fikun Kalau Maknya Pendek Mima Ruzak Nalkum Tapi Kalau Maknya Panjang Berarti Dari Sebagian Apa Saja Yang Telah Kami Rizkikan Pada Kalian Tapi Kalau Maknya Pendek Mima Artinya Dari Apa Mima Kholak Allah Dari Apakah Allah Menciptakan Adam Mima Kholak Allahu Adam Kholak Allahu Adam Mintin Berarti Maknya Ini Pertanyaan Begitu Ya Umahat Ini Pada Umahat Tentang Perbedaan Huruf Ma Yang Umah Dapatkan Dalam Kalimat Baik Pelajaran Kita Sampai Sini Dulu Insya Allah Fahidah Yang Lainnya Akan Kita Bahas Di Pertemuan Berikutnya Masih Ada Berkaitan Dengan Penggunaan Kata Asyia Dan Juga Nanti Penggunaan Tentang Goy Dalam Satu Kalimat Bismillah Kita Bahas Di Pertemuan Berikutnya Insya Allah Sampai Sini Kalau ada Yang Beritanyakan Sebelum Saya Tutup Tafat Karena Sudah Jam 11 Ustadz Aswan Tolong Diulangin Tadi Ustadz Yang Mana Ma Kalau Bersambung Dengan Huruf Jar Alifnya Dibuang Kalau Ma Istifham Alifnya Dibuang Alifnya Hilang Itu Ma Istifham Sesuai Dengan Yang Ma Selajari Di Selajaran 9 Kedua Ma Ketemu Huruf Jar Manya Mausullah Kalau Manya Pendek Berarti Dia Manya Pertanyaan Gitu Betul Kalau Manya Pendek Berarti Pertanyaan Tapi Kalau Manya Panjang Berarti Manya Mausul Mausullah Manya Panjang Berarti Mausullah Betul Misalnya Contoh Mima Berarti Ini Pertanyaan Tapi Kalau Mima Berarti Mausullah Amma An Dengan Ma Digabung Jadi Amma Nunya Hilang Karena Dia Sama-sama Huruf Yang Memiliki Sifat Amma Amma Gak Mungkin Amma Susah Amma Makanya Menuhnya Hilang Amma Kalau Pendek Pertanyaan Kalau Panjang Berarti Isifham Apa Kalau Panjang Berarti Mausul Amma Bima Dengan Apakah Pertanyaan Kalau Manya Dengan 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 Yang Berarti Manya Namanya Ma Monsullah Begitu Ibu Terusnya Kemudian Fima 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 Kalau Manya Panjang Berarti Manya Monsullah Di Dalam Apa Yang Tapi Kalau Fima Manya Cendek Berarti Di Dalam Apakah Pertanyaan Begitu Berarti Ma Istifham Demikian Dengan Ila Ila Ketemu Ma Ila Ma Berarti Manya Mausullah Kepada Apa Yang Tapi Kalau Selah Ila Pendek Jadi Gini Kalau Ila Ketemu Pendek Tulisannya Gini Ila Ma Gini Berarti Ini Pertanyaan Ila Ma La Jadi Lurus Ila Ma Kepada Apakah Gitu Bisa Dilihat Nanti Di Pelajaran Sembilan Yang Pernah Kita Bahas Begitu Bu Ima Bisa Dipahami Cukup Ya Tidak Lagi Yang Bertanya Alhamdulillah Semoga Bisa Dipahami Untuk Mahat Ini Berkaitan Faidah Mengenal Macam Macam Ma Dalam Kalimat Baru Empat Kita Belajari Mudah Nanti Kita Dapatkan Lagi Yang Lainnya Tapi Di Pelajaran Berikutnya Demikian Dulu Pelajaran Yang Sampaikan Kita Belajar Mengenal Ma Dan Membah PR Insya'Allah Sisa Pembahasannya Akan Kita Bahas Di Pertemuan Berikutnya Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Dan Bisa Dipahami Dengan Baik Oleh Semua Semua Yang Benar Datang Dari Allah Subhanahu Subhanak Subhanak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wa jazatun Assalamualaikum